Dulu itu orang di Inggris, pemain Inggris, itu kalau mau sholat susah, mau puasa susah. Terus mereka ingin minta hak puasa kalau musim puasa. Tapi menjadi mudah di luar dugaan. Manchester City dibeli Suleiman Al-Fahim. Ya sudah mau apa coba manajernya yang punya muslim. Larang sholat tak pecat. Ya akhirnya ya malah ada mecit. Pelatihnya kalau ada yang puasa, monggo monggo dari akun monggo. Mau ambil coba. Segampang itu kalau Allah mengubah dunia. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Gus Bahak izin bertanya. Bagaimana cara paling efektif membendung pemikiran-pemikiran neokoaris di lingkungan kampus? Maturusun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah itu jawabnya paling gampang. Biasanya kewajiban itu dibebankan sama yang terkait. Jadi itu enggak salah ya itu. Saya kan kiai pesantren. Kamu kan orang kampus. Berarti kewajibannya di Anda, bukan di saya. Di mana-mana kewajiban itu dibebankan sama. Jadi kalau istri kamu yang rewel, jangan tanya saya om istri saya yang rewel. Kewajibannya ya kamu cari solusi. Kalau Anda punya Pak Komisaris kurang memikirkan jenengan, ya jangan tanya saya, jangan tanya ini. Begini ya, sebetulnya kita juga kadang salah mengkategorikan. Ada niokowarid, ada Islam ekstremis, ada moderat. Itu omongannya peneliti. Itu kan peneliti itu harus mengkategorikan. Terus sampling ilminya harus diputuskan. Ini kategori apa, solusinya apa. Tapi itu analisis. Sebetulnya masalah itu enggak sesulit itu. Kalau Allah mengendaki, gampang saja. Misalnya Anda berpikir niokowarid, kemudian anak Anda sakit, yang ditegir nyewon sewa harus hutang tetangga, kebetulan yang ngutangin itu orang Islam moderat. Ini yang sering lupa, para analis itu, saya ulang lagi para analis itu, Mbu Yaung ngeregani pengiraan. Saya itu sering ketemu para analis. Sering saya ingatkan, Mbu Yaung kamu itu ngeregani Allah. Allah itu punya hak untuk kreasi, punya hak untuk ngatur, punya hak untuk menentukan. Kita misalnya begini, kadang berpikir, orang niokowarid itu bisa enggak ekstrem kalau bacanya buku ini, atau mengikuti pikirannya tokoh ini, itu kita. Tapi kalau Allah itu enggak. Saya beberapa kali ada kejadian orang begitu benci, misalnya sama Muhammadiyah, atau benci sama NO, atau benci apa. Itu marini mergoboh, anaknya pacaran terus nikah. Mulai orang jauh geteng tapi nyanding. Itu dulu banyak kiai yang benci Muhammadiyah. Barang anaknya besanan, baik-baik saja. Karena nanti cucunya jadi Muhammad NO. Itu buahnya ada satu dua itu. Sama nanti orang yang kuras gitu, ternyata pas butuh bantuan yang nolong itu Islam moderat. Akhirnya kan, karena Al-Insan, Abdul-Ihsan itu ya respect. Jadi, nah tapi kita sebagai analis, ngiranya kalau pikirannya dilawan pikiran, enggak mesti juga. Jadi manusia itu segampang itu. Dulu yang namanya Abisofian itu bencinya sama Nabi, Masya Allah juga sebaliknya. Tapi ketika Umi Habibah jadi istrinya Nabi, itu kebencian yang penggemar Abisofian dan Nabi cair. Begitu juga Juwiriya. Makanya ketika ada konflik besar antara kelompok-kelompok itu, karena mereka sebagian sudah jadi istrinya Nabi itu, mereka bilang azharu Rasulillah s.a.w. Jadi, konflik yang se-extrem itu selesainya pakai besanan. Azhar itu besanan. Mau tukaran gimana? Mau benci Muhammad ya gimana? Cucunya sekarang sudah Muhammad N.O. Yang N.O juga cucunya sekarang. Ya sudah. Akhirnya ya baik-baik saja. Jadi tidak sudah ada solusinya. Kalau Allah sudah menghendaki, nanti gampang saja. Sama-sama jangan tanya. Lah kapan itu? Tuhan kamu tanya ya, tanya sama Allah. Jawabannya wawah-wawahlam. Tapi saya mohon para analis, jangan corong jowoh, jongilani pengeran. Tuhan itu diberi hak untuk menyelesaikan. Karena banyak yang di luar dugaan. Wahsi itu menjadi mu'min justru setelah membunuh Hamzah. Khalid bin Walid menjadi mu'min justru setelah menang di perang Uhud. Tapi kalau Allah menghendaki, segampang itu. Yaitu ketika Khalid bin Walid menang di perang Uhud, karena sohabat melanggar perintah Nabi Harus tetap di atas gunung, sementara mereka melanggar turun ke gunung. Itu Khalid bin Walid itu, wah Muhammad itu luar biasa. Anak buahnya melanggar saja dikasih sanksi, apalagi kita. Ini berarti orang yang sangat diperhatikan oleh Tuhannya. Terus dia cara berpikir begini, akhirnya masuk Islam. Banyak orang masuk Islam itu malah pas menyembah Tuhannya, Tuhan berhala. Itu ada orang Arab, zaman Arab dulu. Pas mau menyembah berhalanya, pas ada luak kencing di kepala berhala itu. Terus dia, aduh punya Tuhan kok keren, gimana itu. Terus masuk Islam, jadi dia dapat hijahat pas keliru. Kalau dalam cerita kewalian ya Sunan Kali Joko itu, dia jadi muridnya Sunan Bunang, kenalan pertama karena begal Sunan Bunang. Pas begal malah jadi murid. Jadi kalau Allah itu punya sekian cara. Kadang kiai itu gak bisa ngislamkan orang, tapi banyak mahasiswa punya pacaran muslim itu yang ngislamkan pacarnya. Ripet kan kalau sudah. Mau apa coba itu memang. Ya sudah, Allah itu diberi. Untuk, ya itu tetap rawas bagi Tuhan itu, gak usah. Bahman itu diantara yang sering dikatakan beliau itu, dulu saya juga agak protes dengan tanda kutip, tapi beliau yang ngentikan, ya saya samin awa. Kata beliau begini, Yang bawa agama kemana-mana itu begai negeri. Yang bawa agama kemana-mana itu begai negeri. Saya sempat protes. Belah santri bah, ngosantri karupan ngosantri. Tapi setelah saya jadi kiai, Ya beba, setelah saya jadi kiai. Ini kan sudah jadi kiai betul, Tampak SK. Kalau komisaris pakai SK. Kalau kiai itu gak usah SK. Setelah saya jadi kiai itu sering ada tamu dokter, ada tamu tentara, ada tamu begai negeri. Itu bilang, Saya ini dokter. Karena saya dokter. Kadang datang di pedalaman Papua, NTT itu kan atas nama dokter, yaitu di putih semas desa-desa tertinggal. Karena mereka muslim berkebutuhan, Islamnya itu ada sholat, ada medjit, ada milah. Akhirnya dibikinkan. Dan orang ke sana, orang di sana yang mau apa coba? Ong itu negara. Coba kalau yang datang kita sebagai kiai, jangkip misionaris kan. Artinya, begitu juga di Belanda, misalnya, atau di New Zealand, atau di Jerman, saya punya banyak kawan yang turut ada di kedutaan. Gara-gara persahabatan, mereka duta besar. Mereka muslim. Gara-gara muslim berkebutuhan bikin medjit. Akhirnya di negara-negara non-muslim, juga banyak medjit dibikin kedutaan, dibikin mahasiswa. Tapi kalau kita dianalis, mungkin kita hanya agama ini diajarkan oleh ulama, dibawa oleh santri. Tapi tidak seperti itu. Nyatanya, Allah dengan kehendaknya, bisa saja menyalurkan agama ini lewat PNS, lewat macam-macam. Jadi Allah itu maha kuasa. Makanya kita ini hanya bersaksi bahwa innawwa ala kulise'in. Kita sebagai kiai memang bantu, bantu mengenalkan ahkam figihahnya yang detail-detail itu. Tapi kalau menyebarkan Islam itu, Allah punya cara. Saya kemarin masih ketemu Habib Goresh, diantara yang diceritakan itu. Orang Inggris itu kadang kenal Islam. Itu ya lewat Muhammad Salah itu, pemain bola itu. Karena mereka tidak ingin ngamati kiai, ingin diamati pemain bola. Jadi pertama, itu orang Perancis itu tidak benci Islam itu gara-gara Zenuddin Yazid Zidan itu. Zizou itu loh. Itu namanya Zenuddin Yazid. Yazid Zenuddin, kena bahasa Perancis jadi Zenuddin Zidan. Itu dulu imigran dari Al-Jazah Erbeb, itu dibenci sama orang Perancis. Tapi setelah yang membawa Perancis juara, itu adalah seorang Zidan. Itu terus mereka tidak benci Islam, karena yang membawa kebanggaan Perancis juara dunia. Apalagi kalau tidak salah, pas itu ada tiga pemain muslim Perancis. Orang ngira, orang Perancis tidak benci Islam kan nunggu toleransi beragama lewat buku-buku toleransi. Ternyata enggak, karena pemain bola itu Pak. Kalau Allah mengendaki, sampai jurnal-jurnal di Perancis setelah juara dunia, siapa bisa membenci orang Al-Jazah Erbeb? Mereka harga kita, mereka martabat kita. Oleh itu dibandang sebelah. Dulu itu orang di Inggris, pemain Inggris, itu kalau mau sholat susah, mau puasa susah. Terus mereka ingin minta hak puasa kalau musim puasa. Tapi menjadi mudah di luar dugaan. Manchester City dibeli Suleman Al-Fahim, ya sudah mau apa coba manajernya yang punya muslim. Larang sholat, pecat. Ya akhirnya ya. Malah ada mecit, pelatihnya kalau ada yang puasa, monggo-monggo, dari akan monggo. Mau ambil coba. Segampang itu kalau Allah mengubah dunia. Makanya disebut, ya mukhawilal ahwal, khawil ahwalana ila ahsanil hal. Ya mukhallibal kulub, sabit kolbi ala dini. Ya sudah, semuanya semua itu ya kita ikhtiar, tapi tetap yakin Allah yang punya cara. Dalam sejarah yang terkenal, Islam masih Indonesia itu tidak lewat pedagang. Versi ya sejarah yang terkenal, meskipun banyak versi. Gara-gara ada pedagang, mereka muslim, mau gak mau ya tetap berkehidupan muslim. Berhubung kehidupan Islam itu menarik, simpatik, akhirnya banyak yang menjadi Islam. Jadi ya sudah seperti itu. Ya saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih.